Houthi kembali menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat di Laut Merah pada Senin 22 Januari. Kapal Amerika Osean Jazz yang diduga mengangkut bantuan senjata untuk Israel tersebut dihujani rudal saat melintas di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadier Jendral Yahya Sari. Yahya Sari menyatakan pasukannya meluncurkan rudal ke kapal kargo milik Amerika Osean Jazz di Teluk Aden. Pasalnya serangan dari Houthi itu diklaim sebagai respons terhadap agresi berkelanjutan di Yaman. Termasuk pula respons atas dukungan Amerika Serikat terhadap genosida pendudukan Israel yang berlangsung di Gaza. Namun Sari tidak menjelaskan lebih rinci soal dampak kerusakan maupun jumlah korban akibat serangan tersebut. Berkait serangan ini, Yahya Sari menegaskan bahwa pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Inggris akan terus diluncurkan. Ia pun menegaskan bahwa agresi baru yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris juga tidak akan luput dari hukuman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!